hai oke Selamat datang di channel 57 TV kembali lagi dengan saya Oke kali ini saya akan membagikan sebuah trik dan tutorial kepada teman-teman semuanya terkait DNS server untuk modem orbit star 2 atau huawei b312 Oke kita langsung saja ke tutorialnya dan tata caranya ataupun triknya bagaimana cara setting DNS nya Oke kita langsung sudah dibawa ke halaman awal ataupun halaman webui dari modem orbit star 2 ini ya dengan mengakses 192 168 8.1 Oke langsung kita masukkan username dan kata sandinya ya Oke kita masukkan dulu Aduh salah sih salah ya kata sandinya salah ini Hai nah ini yang benar oke oke setelah kita masuk di web UI nya modem orbit star 2 ini tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman kita langsung saja untuk settingan DNS servernya dimana sih Nah kita pergi ke lanjutan di sini ya oke langsung kita ke menu router di sini lalu kita dibawakan ke yang namanya DHCP ini ya DHCP ini yang mengatur tentang IP ataupun nomor-nomor yang bisa kita akses untuk membuka web UI ini ya seperti ini 192 168 8.1 dan sebagainya Oke sebelumnya sudah kita bahas di channel tutorial di channel 57 terutama ya di tutorial tata cara penggunaan modem orbit star 2 ini Oke di DHCP ini ini tidak ada layanan DNS nya ya DNS server itu tidak ada Oke nah untuk caranya adalah kita sebentar kita nah ini Oke nah untuk caranya teman-teman bisa klik kanan lalu klik inspeksi nah ini untuk di Chrome ya saya menggunakan Chrome browser bawaan Chrome nanti teman-teman bisa menggunakan browser Mozilla browser Opera Mini ataupun browser bawaan dari laptop ataupun PC juga bisa apa-apa yang penting ada fitur infeksinya ya dan lalu kita klik inspeksi nah oke lalu kita dibawakan ke elemen sini ya lalu kita pilih ke konsol teman-teman ya nah di konsol ini kita loading seperti ini nah ini kan harus memasukkan ya memasukkan script nah scriptnya mana lah ini scriptnya ini nih ya teman-teman nanti bisa lihat untuk scriptnya seperti ini nah lalu lalu kita copy disini teman-teman ya copy lalu paste disini nah kalau sudah seperti ini ini scriptnya harus harus sesuai ya nggak boleh beda ya teman-teman bisa samakan scriptnya seperti ini lalu teman-teman bisa langsung tekan enter nah otomatis disini akan muncul alamat ataupun atur server DNS secara manual oke ya nah karena saya sudah setting DNS nya seperti ini nah maka yang muncul akan seperti ini begitu ya teman-teman nanti teman-teman bisa centang ataupun tidak juga nggak masalah nanti DNS servernya ini teman-teman bisa isi dengan DNS DNS server yang sudah ada ya yang yang sudah teman-teman tahu ya ada DNS Google ada DNS Cloudware terus ada DNS Open DNS dan segala macam nanti teman-teman bisa sesuaikan begitu ya teman-teman nah nanti kalau sudah disetting DNS servernya baik DNS utama server utama ataupun server DNS sekunder nanti teman-teman langsung saja klik simpan disini ya nah klik simpan nanti biasanya kalau sudah tersimpan nanti DNS ini akan hilang kembali karena ini DNS nya sifatnya adalah tersembunyi ataupun hidden gitu ya kita coba untuk nah ini kan hilangkan kita coba untuk refresh kembali DNS itu akan hilang kembali karena DNS ini sifatnya hidden ataupun disembunyikan nanti kalau teman-teman bisa ataupun mau ngatur DNS nya kembali sama tinggal klik kanan saja lalu inspeksi di sini nanti ke konsolnya lalu di konsol ini kita postekan untuk script yang tadi itu lalu kita pencet enter nah DNS akan muncul kembali disini nanti disetting ulang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan pengetahuan teman-teman tentang DNS server itu sendiri ya oke teman-teman mungkin itu saja untuk tutorialnya dan ini berlaku untuk semua modem Huawei Orbit ya baik Orbit Star 2 ataupun Orbit Max begitu jadi Orbit Max juga bisa menggunakan tetap cara seperti ini scriptnya juga sama Orbit Star 2 pun juga sama begitu ya dan kebetulan saya menggunakan kartu XL di sini dan nanti DNS nya itu sendiri bisa digunakan nanti untuk mempercepat koneksi internet ataupun meminimalisir terjadinya ping yang terlalu tinggi pada gaming begitu ya baik teman-teman mungkin itu saja untuk tutorial dan cara settingnya semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment dan subscribe channel saya 57 TV dan semoga kedepannya kami selalu menghadirkan sebuah tutorial tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya akhir kata 57 TV mengundurkan diri sampai jumpa di episode ataupun tutorial selanjutnya Oke terima kasih bye bye